Barter burung merpati dengan kura-kura Kali ini aku berkesempatan lagi untuk menukarkan satu burung merpatiku Dengan seekor indukan kura-kura brajil betina nih Sebab populasi burung merpati di kandangku sudah terlalu banyak Dan sebentar lagi kita akan menghadapi musim kawin reptil Sehingga aku harus menambah lagi satu indukan betina kura-kura brajilku yang ada di kandang Dan kebetulan mumpung ada yang mau yang barter dengan burung merpati satu ekor Dan kura-kura satu ekor lumayan kan guys Menurut kamu gimana nih worth it gak sih? Kalau menurut aku sih lumayan ya guys Karena betina kura-kura brajilnya bagus banget nih Bulet dan bentuknya cukup lumayan besar ya Dapat kita perhatikan dari tempurungnya Serta pemilik kura-kura ini cuma ingin burung merpati rumahan Sehingga aku kasih aja burung merpati rumahanku yang warna belorok waktu itu teman-teman Karena pemilik kura-kura ini adalah bapak-bapak Jadi beliau menukarkan dengan burung merpati Untuk tujuan dijodohkan dengan burung puter yang ada di rumahnya guys Katanya kasihan juga karena di rumahnya gak ada teman nih kura-kura ini guys Wah kebetulan banget kan kata aku di rumahku banyak banget kura-kura Mungkin saking lamanya sendirian kura-kura ini galak banget loh Pas aku pegang dia mau mencoba gigit tanganku nih Jangan lupa nih guys sebelum kita masukkan ke kandang dan kita satukan dengan teman-temannya Kita bersihkan dan mandikan terlebih dahulu supaya tidak membawa penyakit ya Setelah itu lalu kita satukan deh dengan teman-temannya Tuh dapat kita lihat dia disambut dengan meriah sekali oleh kura-kura yang ada di kandangku ini Mungkin dia kira ini makanan atau mungkin dia tahu bahwa ini adalah kura-kura baru yang baru datang di kawasan mereka guys Sebenarnya di kolamku ini ada 2 ekor jantan Nah untuk populasi betina sendiri sebenarnya masih kurang guys Baru ada 4 dan 1 lagi sekarang ditambah jadi 5 ya Maksimalnya sih harus ada 10 betina dan 2 ekor jantan ya Supaya produktivitasnya banyak banget di musim panen ke depan Mudah-mudahan kura-kura brajilku yang baru ini bisa betah dan bisa berkembang biak banyak di kandang kura-kura ku ini Dan memberikan keturunan kura-kura brajil yang lucu pastinya Selanjutnya aku juga berencana untuk mereview adik si Jeffrey yaitu si Kevin dan beberapa ayamku lagi Salam hobi buat kita semua